Karena memang tadi apa yang mau saya tanya, ternyata di dalam sudah terjawab semua oleh Bapak. Saya cakap kesan-kesan aja Pak untuk acara ini, bagaimana tanggapan Bapak atas acara ini dan acaranya diselenggarakan di kota Bapak sendiri. Iya saya kira yang namanya birokrasi di tiap negara beda-beda disesuaikan dengan permasalahan, tapi tidak ada salahnya kita juga mempelajari jangan-jangan apa yang kita lakukan ada cara lain yang lebih baik. Di antara kota sendiri kan beda-beda, Bandung punya inovasi sendiri, Surabaya inovasi sendiri, dan saya belajar ke Burisma, mungkin juga sebaliknya kita belajar ke negara-negara ASEAN dan sebaliknya. Jadi program begini sangat unik ya, apalagi diselenggaran di Bandung, terima kasih. Jangan lupa belanja aja di kota Bandung. Baik Pak, sebenarnya terobosan-terobosan semua yang ingin saya tanyakan tips and triknya, tadi kan Bapak sudah jelasin. Dan besok kan ada kunjingan nanti ke komen center. Tapi Pak, yang menarik itu ada tiga tanda happy Pak, yang Bapak bilang happiness project. Tadi yang pertama ada smile, terus yang kedua ada menyapa dan berinteraksi di ruang publik. Itu kenapa banyak ruang publik dibagus-bagusin taman, karena sehidupnya orang bahagia banyak berinteraksi di ruang publik. Pak, untuk testimoni aja Pak, sebagai BKN kan diterang kerja ya Pak. Bagaimana Pak, Pak Lainan BKN 1? Sangat baik ya, karena apalagi sekarang semua sudah ke teknologi juga, memudahkan seleksi PNS juga, yang kalau dulu banyak KKN-nya sekarang gak ada lagi. Semangat transparansi ini sangat dilakukan oleh BKN dan kita belajar juga. Sehingga BKD kita sama seperti BKN juga. Terima kasih banyak ya Pak Ritman Kamil.